Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan Vibia Tutorial Kita berjumpa lagi di tutorial Google Sheet pada video kali ini Dan mohon maaf ini baru sempat untuk upload video karena memang banyak yang dikerjakan Dan di video kali ini kita akan coba belajar untuk membuat sebuah form input data sederhana yang sudah saya tunjukkan kemarin teman-teman Oke, dan disini untuk pembuatan formnya itu kita menggunakan HTML Yang nanti kita gabungkan dengan script di Google Sheetnya Langsung saja disini teman-teman silakan login dulu ya ke dalam akun Google-nya Terus kita buka disini yaitu sheet Dan kita bikin blank spreadsheet ya seperti biasa Dan kalau sudah kita bikin blank spreadsheet-nya Langsung kita ubah di bagian judulnya sini Nah disini kita mau bikin input data misalnya data karyawan atau penduduk ya Contoh disini saya kasih nama Aplikasi Data Penduduk Nah gini Oke Nah kalau sudah di bagian bawahnya ya Di sheet 1 ini saya ganti nama menjadi Misalnya menu Dan saya tambahkan sheet baru lagi Untuk saya kasih nama menjadi data penduduk Nah kayak gini Jadi nanti konsepnya ini Kita mau bikin aplikasi yang dimana menu nya itu nanti ada disini Terus disini adalah data penduduknya gitu Ini sederhana teman-teman ya Jadi kita belajar untuk membuat form input data dulu Supaya nanti untuk pengembangannya lebih gampang kita mengembangkan ke yang lebih jauh lagi Nah untuk pembuatan pertama disini langsung ya setelah kita buatkan dua sheetnya Kita langsung buatkan formnya terlebih dahulu ya Atau kita buatkan dua tabel disini Oke disini Untuk pertama saya kasih nama disini adalah ID atau nick ya Nick Penduduk misalnya Terus ada nama Penduduk Lalu ada jenis Kelamin Lalu ada Tempat Eh sorry Misalnya ada agama Lalu ada Tempat Lahir Dan terakhir ada Tanggal Lahir Oke seperti ini Ini sederhana teman-teman Jadi nanti bisa dikembangkan sendiri Sesuai dengan coding atau Fitur nanti kita buatkan Nah kalau sudah seperti ini Kita masuk ke bagian extension Terus pilih appscript Nah setelah muncul appscript seperti ini ya Kita kasih dulu nama ini ya Projectnya kita kasih nama misalnya Aplikasi penduduk Klik rename Oke sudah Nah berikutnya disini Kita akan buat dulu di bagian formnya teman-teman ya Jadi kita akan buat dulu di bagian form html nya Nah caranya disini kita klik ya File di bagian plus ini Terus kita pilih html Nah disini kita kasih nama Menjadi form penduduk Enter Maka otomatis dia akan menunjukkan Skrip html seperti yang anda lihat sekarang gitu Nah kalau sudah Masuk ke bagian script html nya Maka langkah selanjutnya adalah Kita langsung membuatkan desain dari scriptnya gitu Nah scriptnya disini Langsung ya kita akan mulai dengan membuatkan Style terlebih dahulu Nah jadi di bagian style ini Kita masuk di atasnya sini Oke di bawah base target Kita ketikan disini style Oke Enter ya Terus kita isi dot Input Slash strip ya field Terus kita kasih buka kurung kurawal Enter Nah fungsi style ini nanti kita akan membuat Pewarnaan yang nanti kita pakai untuk Tombolnya teman-teman Tombol dan Desain dari input field nya gitu Yang ini kita akan bikin desain untuk input field nya Nah berikutnya di bagian bawah kita ketik Width Atau kita mengatur Lebarnya ya Titik 2 kita isi 100% Artinya nanti itu dia akan Lebar dari input field nya Itu dia menyesuaikan dengan ukuran form yang nanti akan kita buat gitu Terus titik koma Enter Terus padding nya kita atur Jadi 10 Pixel ya Titik koma lagi Bawahnya lagi kita buat margin Titik 2 Ini 5 pixel Lalu di sampingnya lagi 0 Sampingnya lagi kita bikin 10 Pixel Terus Sampingnya lagi 0 Titik koma Enter Terus di bagian bawah kita ketik Box Sizing ya Ini titik 2 Kita pakai border Box Titik koma Enter Oke nah ini untuk di bagian input field nya teman teman Nah kalau sudah di bagian input field Di bawahnya lagi ya Di bawahnya kurung kurawal ini kita ketik Dot Submit Strip button Nah ini kita mau bikin desain untuk tombol simpannya Jadi tombol simpanan itu kita kasih nama submit Oke Nah kalau sudah Ini kita kasih buka kurung kurawal ya Nah seperti ini Terus kita atur width nya juga Width nya titik 2 Kita atur 100% juga Atau kita buat 80% misalnya ya Nanti kita cek hasilnya Terus kasih titik koma Lalu di bawahnya kita buat lagi Padding Titik 2 Padding nya kita atur 10 pixel Titik koma Bawahnya kita buat background ya Background dari tombolnya Background color Titik 2 Nah untuk warna background ini Kita akan Ambil warna lewat Color picker di google teman teman ya Caranya kita buka google disini Kita ketik Color picker Nah ini ada warna Jadi teman teman bisa memilih Warna yang disini misalnya kita mau Buat tombol Dengan warna Warna apa enaknya ya Warna biru teman teman misalnya ya Oke Nah warna birunya kayak gini Nah kalau sudah Ini kita copy ya Kita copy kode hex nya Terus masuk kesini Terus kita paste disini Nah ini Kasih titik koma Enter Terus Untuk Warna huruf nya Kita kasih warna putih Yaitu kita ketik White Titik koma Lalu untuk Border nya Kita kasih dia Non tidak ada border nya Maksudnya Terus Border radius Kita kasih nilainya 5 pixel Terus Kursor Itu kita Masukkan desainnya pointer Submit button Nah ini untuk desain tombol Button teman teman ya Submit button gitu Nah di bawahnya Di bawahnya sini ya Kita buatkan untuk desain Hover nya Jadi hover itu kalau misalnya kita Mengarahkan nanti ke arah tombolnya Mouse nya itu maka Dia akan ada efek warna Yang berubah gitu Jadi disini kita ketik Dot Submit Strip Button Titik 2 Hover Buka kurang kurang awal Kita ketik Background Color ya Titik 2 Nah untuk warna kita ambil lagi dari sini Nah warna sudah seperti ini teman teman ya Kalau misalnya kita Arahkan nanti mouse nya ke tombol Kita akan ubah warna itu agak terang Jadi kita masuk ke area sini misalnya Oke misalnya ini teman teman ya Nanti bisa diganti itu Kalau sudah tinggal kita copy Hex nya ini Terus kita paste disini Terus kita kasih Titik koma ya Nah kalau sudah Kita enter dulu Nah kalau sudah seperti ini Kita lanjut Mengisi pada bagian Form nya teman teman Jadi ini kita sudah Selesai membuat Desain tombol ini Sekarang kita membuat Desain untuk Input field nya Nah kita mulai dari Bawah sini Nah ini Oke Nah kita ketik di bawah sini ya Kita ketik misalnya Ada Form Form ID ya Sama dengan Nah ini kita Kasih petik 2 Kita ketik nama form kita Form penduduk Form penduduk Oke kita simpan dulu Terus di bawahnya Kita masukkan Label ya Label for Sama dengan Sama dengan Dalam tanda kutip Nah pertama disini Kita cek Kolom pertama kita kan Nick penduduk teman teman ya Sampai dengan tanggal Nah disini kita Masukkan Jadi label for Untuk Nick penduduk Kita buatkan label dulu Disini Kita ketik Misalnya Nick Penduduk Penduduk Nah gitu Kita tutup Terus disampingnya sini Kita ketik Nick Penduduk Pake spasi teman teman ya Titik 2 Ketik label Jadi dia ini berupa label gitu Oke seperti ini Jadi label for Nick penduduk Terus Kenapa Kita kasih nama Nanti isinya Untuk Text fieldnya Itu Nick penduduk juga Dia berupa label gitu Terus di bagian bawahnya Untuk inputnya Untuk box inputnya Kita ketik Input Ya Input tipenya Kita isi Tipenya adalah Text Terus Kita masukkan ID nya Ya ID nya adalah Kita ambil yang Di atas ini Gitu Yaitu Nick Penduduk Gitu Nick Penduduk Terus untuk Disampingnya Kita kasih Name Nah Name nya disini Sama dengan Petik 2 Juga sama Ya Nick Penduduk Terus untuk Style nya Kita kasih Class Sama dengan Petik 2 Nick Sorry Input Fill Oke Kita tutup Seperti ini Terus di Ujung kita Kasih Tanda Seperti ini Oke Nah ini Sudah Selesai pada Bagian Form Penduduk Ya Untuk Nick nya Dulu Nah kita Coba Tes Teman Teman Ya Kita coba Tes Untuk Memasukkan Atau Membuka Form Yang sudah Kita buat Seperti ini Seperti apa Hasilnya Untuk Mengetesnya Kita Masuk Simpan dulu Kita simpan dulu Terus kita Masuk ke Bagian Kode Sini Nah ini Kita Ganti Nama Dulu Misalnya Menjadi Script Penduduk Kita Kasih Nama Disini Misalnya Untuk Fungsinya Teman Teman Kalau Nanti Masih Kosong Teman Teman Cukup Ketik Ini Aja Function Buka Form Penduduk Terus Kita Kasih Buka Kurung Tutup Kurung Terus Buka Kurung Kurawal Enter Nah Di Dalamnya Kita Ketik Ya Untuk Membuka Form Kita Ketik Perintah Var HTML Misalnya Jadi Kita Bikin Variable Untuk HTML Tadi Sama Dengan Kita Ketik HTML Service Kita Bilih Langsung Dot Create HTML Output From File Nah Ini Create HTML Output From File Buka Kurung Nah Disini Kita Masukkan Petik Satu Terus Kita Masukkan Nama Form Yang Tadi Kita Buat Disini Yaitu Form Penduduk Harus Sama Pengetikannya Form Penduduk Oke Nah Kalau Sudah Di bagian Bawah Kita Enter Kita Ketik Dot Set Width Kita Atur Lebarnya Buka Kurung Kita Masukkan Angka Misalnya 300 Jadi Lebar 300 Terus Dot Lagi Set Hei Buka Kurung Kita Atur Misalnya Tingginya Ya Misalnya Tingginya Adalah 500 Nanti Kita Akan Coba Cek Hasilnya Terus Di Bagian Bawah Kita Ketik Perintah Spreadsheet App Ya Dat Get UI Buka Kurung Tutup Kurung Dot Show Apa Show Modal Dialog Nah Ini Terus Kita Pilih Buka Kurung HTML Koma Nah Disini Kita Kasih Petik Satu Kita Kasih Pesannya Adalah Atau Judulnya Input Data Penduduk Kalau Sudah Di Paling Ujung Sini Kita Kasih Tanda Titik Komah Enter Oke Nah Ini Kita Simpan Dulu Nah Sekarang Untuk Menjalankan Teman Teman Ya Untuk Menjalankan Kita Coba Jalankan Dulu Lewat Sini Jadi Disini Akan Saya Coba Pecah Antara Seed Dan Apps Script Jadi Ini Saya Tarik Dulu Keluar Oke Seperti Ini Ya Nah Terus Ini Kita Ubah Tampilan Jadi Dua Bagian Seperti Ini Nah Ini Sisanya Ini Kita Buka Yang Data Penduduk Oke Nah Kalau Sudah Ini Kita Coba Jalankan Teman Teman Ya Kita Klik Run Nah Jika Minta Seperti Ini Tinggal Kita Klik Review Permission Terus Kita Pilih Akun Kita Terus Kita Pilih Yang Advanced Masuk Ke Bagian Go To Aplikasi Penduduk Dan Kita Klik Tombol Allow Oke Nanti Dia akan Menjalankan Ya Nah Ini Oke Sudah Muncul Teman Teman Sudah Muncul Form Dengan Nama Input Data Penduduk Gitu Nah Dia Ngambilnya Itu Dari Sini Nah Ini Oke Cuma Dia Belum Memunculkan Apa Namanya Belum Memunculkan Teman Teman Belum Memunculkan Isinya Gitu Nah Kita Coba Cek Lagi Sekarang Ini Kita Geser Kesini Biar Lebih Lebar Oke Oke Kita Tes Dulu Teman Teman Ya Dengan Cara Kita Jalankan Tombol Run Ini Nah Hasil Seperti Ini Teman Teman Ya Dan Cuman Kayaknya Dia Terlalu Kecil Untuk Width Kita Tambahkan Lagi Ukuran Disini Jadi 350 Misalnya Kita Simpan Dulu Terus Kita Coba Jalankan Oke Sudah Lumayan Sudah Muncul Cuman Disini Masih Kosong Ini Ada Yang Kurang Disini Teman Teman Kita Cek Dulu Oh Ya Disini Kita Tambahkan Lagi Teman Teman Ya Perintah Penutup Di Bagian Bawah Buka Kurung Garing Style Terus Tutup Kurung Oke Kita Simpan Lagi Dan Kita Akan Coba Lihat Hasilnya Disini Kita Coba Jalankan Ya Nah Ini Sudah Masuk Teman Teman Untuk Data Penduduk Ada Nick Penduduk Nah Nick Dan Ukurannya Seperti Ini Kita Coba Untuk Memunculkan Tombol Sekarang Karena Tombolnya Belum Ada Belum Ada Muncul Ya Teman Teman Oke Kalau Teman Teman Pengen Mengubah Isi Dari Label Disini Nah Label Yang Disini Itu Teman Teman Silahkan Ubah Pada Bagian Sini Nah Ini Misalnya Kita Ganti Gurusnya Pengetikannya Begini Nah Gini Kita Simpan Dulu Terus Kita Coba Jalankan Lagi Nah Dia Udah Berubah Jadi Nicknya Seperti Itu Dia Enggak Besar Tapi Itu Tergantung Kebutuhan Teman Teman Oke Nah Kalau Sudah Kita Coba Munculkan Sekarang Tombolnya Berarti Di Bagian Bawah Sini Kita Masukkan Perintah Lagi Perintah Untuk Masukkan Tombolnya Berarti Disini Kita Ketik Buka Gurung Input Kita Kasih Jadu Teman Teman Ya Buka Gurung Input Type Atau Input Tipenya Kita Kasih Button Ya Ini Atau Tombol Terus Disampingnya Kita Ketik Value Sama Dengan Petik 2 Submit Oke Terus Classnya Kita Kasih Submit Button Seperti yang Di atas Tadi Nah Ini Terus Di ujung Kita Ketik On Click On On Click On Click Artinya Dia akan menjalankan perintah dengan nama perintah apa Nah disini kita kasih Nama perintahnya adalah Submit Data Jadi nanti kita akan bikin perintah Dengan nama submit data Untuk bisa Dipakai Menyimpan datanya Gitu Oke Kita tutup Dengan Tanda seperti ini Enter Nah Kalau sudah kita simpan Terus kita coba Jalankan dulu Formnya Nah Dia udah muncul ya Teman-teman ya Dengan warna ini Dan kalau kita arahkan mouse yang kesini Dia Lebih terang Gitu Maksudnya Nah Cuma untuk Apa Ukuran tombolnya Dia sampai seperti ini Teman-teman ya Gak sampai ujung sini Gitu Nah Untuk mengubah Kita masuk kesini Di bagian buttonnya Nah Ini kita buat Dia 100% Kita klik Tambah simpan Oke Terus kita coba Jalankan lagi Lewat sini Nah Dia udah 100% Sama gitu Nah Itu untuk Nick penduduk Nah Sekarang Kalau kita Menambahkan Ya Di Apa Di bawahnya Nick penduduk Tinggal kita Buka disini tadi Ya Nah Habis ini Itu kan nama Nama itu Dia juga Pakai Text Ya Maka teman-teman Cukup copy Dari ini aja Nah ini di copy Oke Kita paste Di bagian bawah Terus Disini Kita ganti Ya Di bagian label Dulu teman-teman ya Ini kita ganti Jadi Nama Penduduk Juga sama Kita ganti Jadi Nama penduduk Terus Ini juga sama ID Kita kasih nama Nama penduduk Juga Ini kita Samakan aja Nama penduduk Oke Ini input field Terus kita coba Simpan Input field ini Dia berasal Dari atas ini Teman-teman ya Nah input field ini Terus kita coba Jalankan lagi Nah ini udah nambah nih Nick penduduk Nama penduduk gitu Tambahkan lagi Berikutnya ada jenis Ada jenis kelamin Teman-teman ya Nah untuk jenis kelamin Ini dia Tipe Pengisian datanya beda Karena dia ada Ada pilihan Maka kita menggunakan Combo box Nah kita tambahkan Di bawahnya Ini kita kasih jarak Biar Apa Biar Tahu Bagian-bagiannya Ini untuk Nick Untuk nama Terus kita bikin jarak lagi Kita akan bikin Untuk yang berikutnya Yaitu untuk Jenis barang Ya Label kita copy Gak apa-apa disini Kita paste disini Terus Ini kita kasih nama Jenis kelamin ya Berarti Jenis Kelamin Yang juga sama Kita kasih nama Jenis Kelamin Oke Terus di bawahnya Inputnya Nah ini inputnya beda Dengan yang Barusan ya Jadi disini Disini kita pakai Tipenya ya Berarti selek ya teman-teman Karena dia pakai kombo Kita pakai yang selek Seleknya kita pakai Yang Yang ID ya Select ID Terus Kita pakai sama dengan Lalu disini kita kasih nama Jenis Ya Jenis Kelamin gitu Terus disampingnya Namenya Kasih Sama dengan Petik 2 Jenis Jenis Atau mau jenis Kelamin Juga gak apa-apa ya Oke Terus Kelasnya Ini Sama dengan yang Di atas tadi ya Yaitu Input Field Oke kita ketutup gurung Enter Terus di Bawahnya Kita ketik Buka gurung Option Value Jadi kita masukkan isinya sekarang Isi dari kombo-boxnya Sama dengan Petik 2 Kita Buat judul pilihnya Jadi misalnya kita isi Pilih Jenis Kelamin Terus di Ujungnya kita tutup dulu Terus kita kasih disini untuk Captionnya Pilih Jenis Kelamin Terus kita Tutup Buka gurung Maksudnya ya Buka gurung Garis miring Option Buka gurung Tutup gurung lagi Enter Kita simpan dulu Terus kita coba tes dulu Jalankan lagi Oke Hasil seperti teman-teman ya Jenis Kelamin Pilih Jenis Kelamin Nanti tinggal dipilih isinya apa aja Nanti itu Nah kalau misalnya teman-teman Gak pingin ada judul ini Ya langsung saja ya Disini kita ganti menjadi Jenis Kelamin pertama Misalnya Laki Laki Ini pun juga kita ganti Menjadi Jenis Kelamin Laki-laki juga Jadinya disini Laki Laki-laki Oke kita coba tes Nah dia udah ada langsung Laki-laki gitu Jadi tinggal ada pilihan Atau perintah Untuk menyuruh Memilih apa gitu Nah untuk memakukan Masukan yang kedua Ya tinggal kita copy aja ini Paste di bagian bawahnya sini Ini jadinya Perempuan Ini pun juga sama Kita ubah jadi Perempuan Oke Di bawahnya Kita tambahkan Buka kurung Ya Select Select Di sampingnya Kita ketik lagi Buka kurung Br Oke Seperti ini Kita coba Tes dulu teman-teman Kita simpan dulu Kita jalankan Oke Sudah muncul ya Ini Seperti ini hasilnya Nah Kalau sudah Kita tambahkan lagi Untuk yang Jenis kelamin Eh sorry Agama ya Kita tinggal copy Yang ini saja Copy Terus paste Di bawahnya sini Nah ini tinggal kita ganti Menjadi Agama Ini juga sama Kita kasih misalnya Pilih Agama Terus Ini juga sama Kita ganti jadi Agama Ini Juga sama ya Agama Terus Untuk isi pertama Kita isi Misalnya Islam Yang juga sama Kita ganti jadi Islam Yang ini misalnya Kristen Yang juga sama Kristen Terus Kita copy Taruh bawahnya Bawahnya Dan bawahnya Kita ganti disini Menjadi Katolik Ini juga sama Kita ganti jadi Hindu Yang ini misalnya Buddha Satu lagi Misalnya Kong Hucu Dan ini kita copy Kesamping Copy kesini Copy kesini Copy kesini Copy kesini Copy kesini Nah kita simpan Terus kita coba Jalankan lepas ini lagi Oke Nah ini sudah muncul Teman-teman ya Pilih jenis Apa Jenis kelamin Terus Agama Oke Lalu Kalau sudah Kita tambahkan lagi Ada Tempat lahir Dan tanggal lahir Oke Untuk tempat lahir Sama dengan yang Nick dan nama Tinggal kita copy Dua ini ya Bebas Mau ambil yang mana Copy Terus kita paste Di bagian bawah sini Oke Ini kita ganti Jadi Tempat Lahir Ini juga sama Agar ini jadi Tempat Lahir Yang bawah Ini juga sama ya Tempat lahir Ini juga sama Tempat lahir Kita simpan Kita coba Tes dulu Oke Tempat lahir Sudah terisi Ya sudah ada Tempatnya Terus Di bagian berikutnya Ada Tanggal lahir Masuk ke sini lagi ya Teman-teman Kita buatkan lagi Di bagian bawah sini Kita kasih jarak lagi Nah untuk Apa Tempat lahir Ya sorry Tanggal lahir ya Ini karena Dia berupa Tanggal teman-teman Jadi dia beda Dengan Apa yang Ada gitu Dengan combo box Dan dengan text box nya Jadi kita ketik lagi ya Untuk label nya Disini kita copy dari sini Kita copy Terus Disini kita ganti Teman-teman ya Kita ganti Menjadi Label for Tanggal Terus ini kita ganti menjadi Tanggal juga Lalu di bagian bawahnya Lalu di bagian bawahnya Tambahkan lagi Input nya Buka kurung Input Input type nya Sama dengan Sama dengan Dead Pake petik 2 Lupa ini Dead Terus Disampingnya lagi Ada ID Sama dengan Petik 2 Tanggal Terus Name Sama dengan Tanggal juga Teman-teman ya Terus Class nya Kita cukup copy Dari sini Copy Masukkan ke sini Oh iya teman-teman ya Tadi disini saya Kelupaan ya Tidak memasukkan Class Input field Yang ini Jadi teman-teman Kalau misalnya ini Belum ada Silahkan dimasukkan Juga disini ya Nah ini Itu supaya Desain nya Sama ya Dengan yang sudah Kita buat Di atas ini Terus kalau sudah Kita simpan Kita coba Sekarang Jalankan Nah ini Seperti ya Udah kayak gini Ada tanggal lahirnya Kalau kita pilih Nah ini Sudah bisa Gitu Oke Nah ini untuk Proses Pembuatan User form Dan fungsi Untuk membuka Form nya dulu Teman-teman Nanti Di video Part Kedua Kita akan Menghidupkan Tombol Untuk Submit nya Supaya dia bisa Masuk Ya kalau di input Bisa masuk Kedalam Tabel sini Gitu Oke teman-teman Terima kasih Untuk video kali ini Ya semoga bermanfaat Bagi yang suka dengan video ini Silahkan di like Comment Dan subscribe Semoga Saya cepat Untuk membuat video yang kedua Gitu Terima kasih lagi Dan sampai jumpa Di tutorial video selanjutnya Terima kasih